Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube saya yaitu HDR official oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatur waktu slip di laptop atau komputer Windows 10 teman-teman ya nah disini langsung saja kita ke tutorialnya jadi gini teman-teman kalau kita misalnya nih laptop kita biarin kita lupa off-in ya kita biarin misalnya 5 menit nanti dia bisa slip sendiri teman-teman ya jadi waktunya bisa kita atur caranya gimana teman-teman langsung masuk saja ke ini ya sebelah kiri bawah ada pencarian search nah disini teman-teman langsung ketik saja control nanti akan muncul control panel seperti ini ya oke teman-teman klik saja nah setelah masuk control panel seperti ini pastikan di bagian atas ini pilihannya adalah kategori ya view bay nya kategori kemudian teman-teman langsung pilih system and security nah disini teman-teman pilih power option kemudian nanti akan masuk ke power option seperti ini ya nah disini yang mau di setting yang mana biasanya kan saya pakai yang balance nih atau recommended nah disini teman-teman pilih change plan setting yang sebelah kanan ini nah disini sudah muncul teman-teman ya settingnya kalau kita perhatikan disini ada tulisan part the computer to sleep ini adalah waktu komputer sleep setelah tidak kita gunakan ya misalnya kalau tidak kita cest berarti on battery dia tuh sleepnya saya atur misalnya setelah 15 menit nggak saya gunakan dia akan sleep kemudian misalnya posisi saat tercolokan cas ini khusus laptop ya saat tercolokan cas sleepnya bisa saya rubah misalnya di 25 menit setelah tidak saya pakai bisa sleep Nah setelah itu teman-teman langsung pilih saja save change kemudian ini kita close pengaturannya dan teman-teman coba buktikan laptopnya biarin saja sesuai pengaturan tadi misalnya 15 menit saya biarkan 15 menit nanti tunggu saja dia akan tersleep otomatis teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatur waktu sleep di Windows 10 apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum semuanya semuanya saya